Pemerintah Kota Banjarmasin akan menarik tarif layanan pengelolaan air limbah baik domestik maupun layanan sedotinja mulai April 2024. Seluruh pelanggan PT Air Minum Bandar Masih otomatis dijadikan pelanggan pengelolaan air limbah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 152 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Layanan Sedotinja, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan seluruh rumah akan dikenakan tarif layanan pengelolaan air limbah baik domestik maupun layanan sedotinja mulai awal April 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina mengatakan seluruh pelanggan PT Air Minum Bandar Masih secara otomatis menjadi pelanggan perumda pengelola air limbah domestik Kota Banjarmasin. Ibn Sina mengungkapkan tarif yang dikenakan sesuai golongan mulai dari Rp1.500 per bulan hingga Rp200.000 per bulan untuk golongan industri besar. Ini demi kita semua dan manfaatnya ini yang harus saya sepakat itu soal manfaat apa yang bisa kita rasakan dan manfaat apa kalau ini tidak dilakukan. Nah kalau ini misalnya air limbah ini meluber kemana-mana, bagian belakang kita ini kemana-mana ya saya kira pasti akan aroma tidak enak, tidak sehat, pasti penyakit datang, kemudian juga stunting meningkat, kemudian juga derajat kesehatan kita pasti akan turun. Pasti. Nah oleh karena itu untuk sehat itu memang perlu biaya. Salah satunya adalah upaya ini, upaya yang masif, kebetulan kita pasti sudah ada, tinggal jadi pelanggan aja. Menurutnya pengenaan tarif ini agar masyarakat di Kota Banjarmasin mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang maksimal, dan membuat lingkungan menjadi bersih dan tidak tercemat yang mampu menyebabkan pertumbuhan berbagai macam penyakit. Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.